Pemirsa, jelang waktu berbuka puasa banyak digunakan warga kota Bogor dengan mengunjungi stand aneka makanan khas di Jalan Bang Barung. Di antara yang paling banyak diburu warga adalah miglosor yang hanya dapat ditemui di kota Bogor. Beginilah Hiropiko warga yang tengah bertransaksi saat waktu buka puasa tiba. Warga berjejer memenuhi stand jajanan makanan dan minuman untuk berbuka puasa di pusat kuliner Jalan Bang Barung, kota Bogor, Jawa Barat. Beraneka ragam takjil tersedia di lokasi ini, termasuk makanan khas Bogor, yakni miglosor. Ya, mig tradisional yang bertekstur lembut ini semakin lezat saat disiram sambal kacang dan sangat cocok untuk menu berbuka puasa. Tak heran, makanan berbahan dasar sagu ini selalu diburu pembeli. Miglosor sudah turun temurun menjadi santapan khas kuka puasa warga Bogor dan sudah ditemui saat bulan Ramadan. Ya, karena ini ciri khas. Biasanya sehari berapa banyak? Kurang pasti ya, kadang-kadang bisa habis semua, kadang-kadang ini masih 20, ini masih ada 6. Paling banyak peminati sama konsumen ini ya? Ya, karena ini kan ciri khas, ciri khas dari sini Bogor. Selain miglosor, aneka makanan khas buka puasa juga tersedia di antaranya aneka jenis olankola, gorengan, makanan kue basah, dan beragam makanan lainnya. Warga pun dengan mudah mendapatkan menu buka puasa yang diinginkannya. Kemuriahan buka puasa di pusat kuliner Jalan Bang Barung, Kota Bogor, Jawa Barat, juga kerap dimanfaatkan oleh kalangan remaja di Kota Bogor untuk segedar nge-vlog, seperti yang dilakukan Dina dan Rekanya. Keduanya pun asyik nge-vlog berlatar belakang kesibukan warga dan pedagang. Bagaimana Anda ingin memanjakan lidah dengan menu-menu tradisional khas Bogor? Pusat kuliner di kawasan Jalan Bang Barung, Bogor, dapat menjadi referensi untuk berbuka bersama rekan dan keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon menawar, iNews melaporkan. Terima kasih telah menonton!